Halo semuanya, apa kabar? Welcome to my channel ya. Oke, seperti biasa pada video kali ini, aku akan memberikan sebuah reading mingguan untuk jodoh kalian, ya jodoh Aries, Sun, Moon, dan Rising untuk periode dari tanggal 29 Mei sampai dengan 4 Juni 2023. Oke, reading kali ini sipannya sangat umum, jadi bisa berlaku ke dalam semua segi kehidupan kalian, seperti pekerjaan, keuangan, asmara, dan sebagainya. Jadi tinggal disesukan saja dengan kondisimu masing-masing, ya. Oke, kalau gitu langsung kita mulai untuk reading kali ini, oke. Sebentar ya. Oke. Oke, Aries, sekarang kita mulai. Oke, yang pertama ada kartu The Lovers, terus 2 koin, Oke, Ace of Swords, 3 tongkat, The Devil, 10 cawan, The Hangman, The Emperor, dan tema kalian minggu ini kartunya 9 tongkat, ya. Oke, by the way, di bawahnya ada kartu Knight of Wands. Oke, jadi ceritanya Aries, beberapa dari kalian minggu ini memang lagi merasa lebih enerjik, gitu ya. Ada semangat lebih untuk apa? Untuk terus bekerja, untuk mencari uang misalnya, ya. Mungkin lagi semangat lebih untuk mengejar target dan tujuanmu masing-masing. Jadi kira-kira apa yang sedang kamu kejar minggu ini, Aries, ya. Jadi ada yang sedang bekerja, mungkin lagi semangat lebih untuk bekerja, mencari uang, ya. Semangat untuk mendekati seseorang, mungkin lagi semangat untuk memperbaiki masalah, dan sebagainya. Apalagi lihat di bawahnya ada kartu The Star. Jadi memang ada harapan baru, Aries, yang sedang kamu kejar dengan kombinasi kedua kartu ini, ya. Merasa lebih enerjik, lebih antusias untuk mengejar harapan yang kamu miliki. Jadi kira-kira apa harapanmu, ya. Kira-kira apa yang sedang kamu harapkan minggu ini, Aries. Ya, di sini kan itu merasa lebih percaya diri, lebih optimis untuk bangkit kembali, ya. Untuk mengejar harapan yang kamu miliki selama ini, ya. Jadi ada yang sedang berhubungan dengan bintang Aquarius. Oke, di bawahnya ada kartu King of Swords dan Dua Pedang. Jadi memang ada yang sedang berhubungan dengan elemen udara, ya. Libra, Gemini, dan Aquarius. Oke, jadi ceritanya akhir-akhir ini memang hatimu itu lagi ragu-ragu banget, nih, Aries. Dua Pedang, ada keraguan-raguan kecil dalam dirimu untuk melangkah maju ke depan. Mungkin lagi meragukan diri sendiri apakah bisa berhasil mengejar target apa enggak, ya. Mungkin lagi ragu-ragu terhadap seseorang, lagi meragukan sebuah situasi, dan sebagainya. Dan di sini kan itu lagi fokus banget, ya, si Raja Pedang. Menggunakan intelek dan kecerdasanmu untuk mengambil keputusan dan tindakan tertentu. Akan tetapi, entah kenapa memang hatimu itu lagi ragu-ragu, ragu-ragu untuk melangkah maju ke depan. Ya, ini sudah terjadi akhir-akhir ini, Aries. Ya, oke, jadi intinya sekali lagi dengan kartu Knight of Wands. Aku lihat minggu ini memang ada perasaan lebih enerjik, lebih antusias untuk mengejar target dan tujuan masing-masing, ya. Oke, dan lihat tema utamamu minggu ini kartunya sembilan tongkat. Jadi secara umum, bisa dikatakan, ya, sebagian besar dari kalian minggu ini memang lagi mencoba untuk terus berjuang dan bertahan. Ya, walaupun memang hatimu itu lagi capek banget akhir-akhir ini, akan tetapi memang ada perjuangan. Perjuangan yang masih terus kamu lanjutkan untuk minggu ini, Aries. Ya, jadi kira-kira apa perjuanganmu. Misalnya mungkin lagi berjuang untuk pindah kerja, berjuang untuk mencari pekerjaan yang baru, ya. Misalnya mungkin lagi memperjuangkan karir, bisnis, ya, memperjuangkan hubungan cinta dengan seseorang, dan sebagainya. Nah, jadi memang ada perjuangan besar yang masih kamu lanjutkan, dan semuanya itu akan kamu lakukan dengan penuh antusias tadi, ya. Knight of Wands. Oke, sekarang kita lanjut. Reading kali ini akan dibagi menjadi dua bagian, awal minggu dan di akhir minggu. Oke, kita mulai dari awal minggu, ya. Yang pertama ada kartu The Lovers, dua koin, The Devil, dan sepuluh cawan. Jadi ada yang sedang berhubungan dengan bintang Capricorn, ya. Oke, jadi ceritanya di awal minggu, beberapa dari kalian memang lagi penuh dengan pertimbangan, nih, Aries. Dua koin, ya. Dikarenakan apa? Dikarenakan ada sebuah keputusan, ataupun pilihan penting yang akan kamu tentukan nantinya. The Lovers. Ya, jadi bagi kamu yang lagi mempertimbangkan keputusan, ya, disarankan di awal minggu, coba jangan buru-buru, disorter kembali, ya, semua pilihan yang tersedia. Dipilih-pilih dulu, Aries. Kira-kira mana pilihan yang cocok, mana keputusan yang perlu diambil, gitu, ya. Soalnya memang ada kemungkinan, ada sebuah pertimbangan mendalam yang akan kamu lakukan di awal minggu nanti. Misalnya mungkin lagi mempertimbangkan keputusan mengenai karir, mengenai keuangan, ya, mungkin keputusan terhadap seseorang, keputusan mengenai keluarga, dan sebagainya. Ya, jadi ada pertimbangan mendalam yang akan kamu lakukan. Dan semuanya itu akan menyangkut hal-hal yang kamu perjuangkan selama ini. Sembilan tongkat sebagai tema utama. Jadi ada sebuah keputusan yang perlu ditentukan mengenai hal-hal yang kamu perjuangkan selama ini, Aries. Ya, oke, di bawahnya ada kartu 10 cawan dan The Devil. Jadi sepertinya di awal minggu memang pikiranmu itu lebih fokus untuk mengejar obsesi, ya, The Devil. Jadi kira-kira apa obsesimu? Ya, di sini akan itu lagi ingin bahagia soalnya, 10 cawan. Lah, yang lagi mengejar kebahagiaan sambil mempertahankan obsesimu. Ya, jadi perlu untuk lebih sabar, ya, bagi kamu yang lagi mengejar obsesi. Bagi yang lain, hati-hati juga. Soalnya kartu The Devil kan juga melambangkan perasaan terperangkap, ya. Jadi memang ada juga yang lagi serba salah, gitu, ya. Serba salah, terperangkap dalam sebuah situasi. Maju salah, mundur salah ketika akan mengambil keputusan tadi, The Lovers. Ya, bisa juga mungkin lagi serba salah ketika menghadapi keluarga dan pasanganmu masing-masing, ya. Dengan kombinasi kedua kartu ini, ya. Ini akan terjadi langsung di awal minggu, ya. Oke, sekarang kita lihat energimu di akhir minggu. Ada kartu Ace of Swords, 3 tongkat, The Hangman, dan The Emperor. Jadi ada juga yang sedang berhubungan dengan bintang Aries. Ya, oke. Jadi ceritanya di akhir minggu memang ada sebuah berita baru yang sedang kamu nantikan, Aries. 3 tongkat. Soalnya kartu ini melambangkan proses penantian, ya. Jadi mungkin ada yang sedang menunggu kabar soal pekerjaan, kabar keuangan, mungkin kabar dari seseorang, dan sebagainya. Bagi yang lain, kartu ini juga melambangkan kerja keras, ya. Jadi memang di akhir minggu, kalian itu merasa lebih siap untuk kerja keras. Banting tulang untuk mengejar target dan tujuan, ya. Mungkin dan semuanya itu masih kamu perjuangkan, Aries. 9 tongkat tadi sebagai tema utama, ya. Dan tenang saja, logika dan akal sehatmu memang lagi jalan banget, Ace of Swords, satu pedang. Jadi sepertinya kalian itu bisa berpikir dengan sangat jernih. Kira-kira langkah seperti apa yang perlu dilakukan ketika ingin mengejar sebuah tujuan tadi, 3 tongkat. Soalnya memang kalian itu lagi kerja keras, Aries. 3 tongkat di akhir minggu nanti, ya. Oke, di bawahnya ada kartu The Hangman dan The Emperor. Jadi ceritanya di akhir minggu, ada sebuah situasi yang kamu coba kendalikan kembali, Aries, The Emperor. Mungkin ada sebuah situasi yang lagi kacau akhir-akhir nih dalam kehidupan kalian. Yang perlu diatur ulang, dikendalikan ulang. Misalnya mungkin lagi mengatur ulang, ya. Mengendalikan situasi keuangan, situasi dalam hubungan cinta, ya. Dan sebagainya. Dan semuanya itu akan kamu amati lebih dalam sambil mempergunakan kacamata baru, The Hangman. Ya, mempergunakan perspektif yang berbeda ketika ingin mengambil solusi, ya. Ketika ingin mengambil keputusan, mempergunakan kacamata baru ketika ingin mengendalikan situasi dalam kehidupan kalian tadi, The Emperor, ya. Oke, sekarang kita lanjut. Kita langsung lihat bagaimana kondisi untuk pekerjaan, keuangan, dan kisah asmaramu. Oke, sebentar ya. Oke. Oke, Aries, sekarang kita lihat kartunya. Oke, yang pertama ada The Sun. Terus 10 cawan. Lihat kartunya muncul double. Terus 7 pedang. Dan Page of Pentacles. Oke, langsung kita bahas. Kita mulai dari segi karir dan keuangan terlebih dahulu. Kartunya 10 cawan dan The Sun. Jadi, sepertinya minggu ini memang ada kejelasan baru yang akan masuk, ya. Yang akan kamu dapatkan, Aries. Cukup bagus energinya. Nah, The Sun. Jadi, bagi kamu yang lagi mencari kejelasan akhir-akhir ini, tenang saja. Ada sesuatu hal yang akan terlihat lebih jelas. Fakta dan kebenaran akan terungkap ke permukaan untuk minggu ini. Misalnya, mungkin ada yang tiba-tiba mendapatkan kejelasan dari orang-orang di kantor, ya. Kejelasan mengenai karir, mengenai pekerjaan, kejelasan mengenai keuangan, dan sebagainya. Kejelasan tersebut nantinya akan membuat darimu itu sangat happy banget, ya. 10 cawan. Soalnya kartunya ini melambangkan kebahagiaan. Jadi, di sini kan itu akan merasa lebih tenang, lebih bahagia setelah mendapatkan sebuah kejelasan. Dengan kombinasi kedua kartu ini. Bagi yang lain, sepertinya memang minggu ini ada juga yang masih mencari kejelasan tersebut. Jadi, mungkin nggak semua akan mendapatkan kejelasan. Ada juga yang masih mencari kejelasan minggu ini. Kenapa? Kan itu lagi ingin bahagia juga soalnya Aries, 10 cawan. Dan semuanya itu masih kamu perjuangkan dengan kartu 9 tongkat sebagai tema utama. Mungkin lagi berjuang untuk mencari kejelasan, ya. Berjuang untuk pindah kerja, berjuang untuk mencari pekerjaan yang baru. Mungkin lagi memperjuangkan karir, bisnis, dan keuanganmu. Dengan apa? Dengan penuh semangat tadi, Knight of Wands. Ya, cukup menarik energinya. Oke, sekarang kita lihat kisah asmaramu. Ada kartu Page of Pentacles dan Tujuh Pedang. Oke, jadi ceritanya minggu ini memang ada sebuah rencana baru yang sedang kamu pelajari ulang, Aries. Ini, Tujuh Pedang. Ya, mungkin ada sebuah taktik baru, rencana baru yang sedang kamu kembangkan secara diam-diam. Dan kamu tidak ingin orang lain tahu mengenai rencana tersebut. Jadi, kira-kira apa rencanamu minggu ini? Bisa mungkin ada yang lagi menyusun rencana terhadap pasangan, ya. Rencana mungkin ada sebuah surprise, kejutan yang ingin kamu berikan kepada dia. Bisa juga mungkin lagi menyusun rencana untuk mendekati seseorang, dan lain-lain. Jadi, ada sebuah rencana yang masih kamu pelajari untuk minggu ini. Soalnya, di sampingnya ada kartu Page of Pentacles. Ya, kartu ini melambangkan proses belajar. Jadi, kan itu lagi mempelajari ulang rencanamu, taktik, dan strategimu ketika ingin mengejar target cintamu masing-masing. Dan semuanya itu memang akan masih kamu perjuangkan dengan kartu sembilan tongkat sebagai tema utama. Ya, jadi dalam segi asmara memang minggu ini kan itu lagi penuh dengan perjuangan. Ya, berjuang untuk PDKT, berjuang untuk mendekati dia, mungkin lagi mempertahankan hubungan, dan memperbaiki hubungan tersebut ke arah yang lebih baik lagi. Jadi, apapun itu, coba untuk lebih semangat lagi. Oke, teman-teman, kalian sekitu dulu untuk reading kali ini. Semoga readingnya bermanfaat. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Bye-bye.